Hai, selamat pagi anak-anak kelas 2. Berjumpa lagi dengan pijak Nora, hari ini yaitu pada hari selaksa. Nah, hari ini kita kembali belajar tematik. Anak-anak di rumah bisa siapkan punya, yaitu tematik tema 2C. Hari ini kita sudah masuk di subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 dan 4, ada 3 kata pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, ada PKM, dan juga Matematika. Oke, di pembelajaran 3, yang pertama bahasa Indonesia yang akan kita pelajari adalah menyusun kata. Lalu di PKM ada keragaman kegemalangan kelas, dan untuk Matematika, dan memulai istilai sepuluh bulan pecahan ruang kertas. Nah, anak-anak di rumah, buka bukunya, kita buka bukunya yaitu di halaman 40. Oke, di halaman 40, di sana ada perjalanan bahasa Indonesia, ayo mau baca. Di sana ada sebuah gambar, yaitu antara Nina dan teman-temannya yang sedang berada di kooperasi sekolah. Mereka berada di kooperasi sekolah, di mana kooperasi sekolah menjual perlengkapan sekolah. Harga barang di kooperasi sekolah jauh lebih murah jika kita membeli di tempat yang lain. Oke, dan ketika jadi istirahat, Nina dan teman-temannya pergi ke kooperasi sekolah untuk membeli buku, pensil, dan sebagainya. Lalu, lanjut di halaman 41, setelah Nina dan teman-temannya yang ke kooperasi, ternyata mereka membeli buku cerita. Nina dan Deli memiliki kegemaran yang berbeda. Nina gemar membaca buku cerita hewan, sedangkan Deli gemar membaca buku cerita rakyat. Mereka sama-sama memiliki kegemaran yang sama, yaitu memenyumkai dan menggemari membaca buku, tapi jenis buku cerita yang mereka baca adalah beda. Nina, guru cerita hewan, sedangkan Deli, buku cerita rakyat. Coba kalau saat ini kita sekarang lagi di kelas, teacher mau anak-anak itu bertanya dengan teman-temannya kegemarannya apa saja. Mungkin kalian suka mengerti apa kegemaran. Kegemaran itu sama artinya dengan hobi. Mungkin Rizirio hobinya membaca buku, Puan Minta hobinya menonton televisi, Kania hobinya bermain, banyak-banyak ya kegemaran yang berbeda-beda. Nah, itu yang disebut dengan kegemaran di kelas. Keragaman ini artinya keberbedaan, banyak yang berbeda. Karena keragaman biasanya lebih dari satu orang. Kalau hanya teacher, dia tidak beragam namanya ya. Hanya sendiri, tapi kalau dengan siswa-siswa yang lain, itu yang disebut dengan keragaman. Oke, lanjut di halaman 42, kita belajar matematika, Yaitu menulis nilai sekumpulan pecahan uang kertas. Kemarin kita sudah belajar, Uang itu ada dua jenisnya, Ada uang logam dan uang kertas. Dimana kemarin kita sudah belajar, Jika nilainya uang logamnya misalnya seratus, Ditambah seratus, Yaitu ini ya, Sama dengan dua ratus. Ada ya uang logam yang nilainya dua ratus, Satu rupi, Ada. Jadi seratus rupiah, Ditambah seratus rupiah, Sama dengan dua ratus rupiah. Itu untuk uang logam. Hari ini, Kita akan belajar uang kertas. Perhatikan, Coba lihat di halaman 42, Di sana ada uang harga seribu, Seribunya ada dua ya, Seribu ditambah seribu, Sama dengan dua ribu. Ada tidak uang dua ribu yang satu lembar? Ada ya, Jadi seribu ditambah seribu, Nilainya sama dengan dua ribu. Lalu yang di bawahnya ada, Dua ribu ditambah dua ribu, Sama dengan berapa nilainya? Empat cahibu dibaca, Kita tulis dalam bentuk huruf. Nah, Kolom yang kedua, Ada dua ribu, Seribu, Dan seribu. Berapa nilainya? Dua ribu tambah seribu, Tiga ribu. Tiga ribu ditambah seribu, Empat ribu. Jadi nilainya adalah empat ribu, Dan dibaca, Empat ribu rupiah. Lalu yang di kolom ketiga, Dua ribu ditambah dua ribu, Empat ribu. Empat ribu ditambah seribu, Sama dengan lima ribu. Dibaca, Lima ribu rupiah. Jadi sudah bisa mengetahui uangnya ya. Begitulah kira-kira cara mengetahui, Tidak beda dengan dua logam kemarin kita, Hanya belum perlu mengetahui, Nilai dari yang tersebut itu berapa jumlahnya ya. Nah, untuk latihan yang pertama, Ada yang 43, Ayah berlatih, Nomor 1 kalian kerjakan, Nomor 1, 2, dan 3 dikerjakan ya. Untuk yang nomor 1, Kalian susun menjadi sebuah kalimat yang putuh, Ingat, jangan dicetak kembali, Ini adalah kalimat pertama ya. Lalu, untuk nomor 2, Sikap kita kepada teman, Bagaimana sikap kita kepada teman? Itu tergantung sikap kalian, Tapi, kecema harus sikap yang terpuji. Bukan yang tidak terpuji. Bagaimana sikap kita kepada teman berbeda kegemaran? Apakah kita boleh membedakannya? Tidak membuat teman dengan dia? Tidak boleh ya. Bagaimana sikap yang baik? Sikap yang terpuji. Nah, untuk yang nomor 3, Kalian pasangkan, Kalian tunggu dulu, Nilainya berapa, Lalu kalian tarik dari nilai keuang, Yang nilainya sama. Oke? Itu tugas yang pertama. Lanjut ke halaman 44. Di sana ada pelajaran PKN, Di mana di pelajaran 4 ini, Ada 3 mata pelajarin yang kita pelajari, Masih sama. Ada bahasa Indonesia, Ada PKN, Dan juga Matematika. Yang pertama PKN, PKN yang kita pelajari adalah, Menulis nama teman dan asal daerah. Kalian pasti punya teman satu kelas kan, Seharusnya waktu kita di kelas, Hari ini kita sudah ajak kalian, Catat 10 nama teman sekelas kalian, Dan nama asal daerahnya. Misalnya, Adiz Yerio dari Kalembang, Atau ada yang dari Jokarta, Ada yang dari Medan, Ya, kita tuliskan, Itu yang disebut dengan asal daerah yang berbeda-beda, Atau mungkin kita satu kelas sama semua dari, Palembang ya, Itulah yang disebut dengan, Asal daerah yang berbeda, Di sana ada bacaan, Lani berasal dari Manado, Made berasal dari Bali, Tony berasal dari Maluku, Dewi berasal dari Adam, Johnny berasal dari Medan, Walaupun berbeda, Mereka tetap bermain bersama, Nah, Itu sedemilkan, Kita tidak diajarkan untuk membeda-bedakan, Di pelajaran sebelumnya, Kita sudah tahu, Cara membedakan atau mengelompokkan, Jenis kelamin, Jenis kelamin teman-teman, Ada yang perempuan, Ada yang wakil-laki, Bukan artinya, Kita harus membedakannya, Kita hanya perlu tahu, Dan mengetahui, Serta tahu, Dimana batasannya, Antara teman-teman, Wakil-laki dan perempuan, Begitu juga dengan agama, Begitu juga dengan, Asal daerah, Begitu juga dengan kegemarannya, Kita hanya perlu tahu, Dan tidak boleh membeda-bedakan, Oke, Lanjut, Kita di halaman 45, Yaitu, Kita diajak untuk, Bermain jual-beli, Kalau di kelas juga, Teacher sebenarnya paling senang, Mengajar materi uang, Karena teacher akan bagikan, Ke teman-teman, Atau ke anak-anak kelas 2, Sekelas uang, Lalu teman-temannya nanti, Ada yang jualan, Ada yang menjadi pembeli, Itu yang disebut dengan, Bermain jual-beli, Ada yang menjadi penjual, Mungkin dia mau jual, Bukunya harganya 500, Atau, Bukunya 5 ribu, Dia masih uangnya 10 ribu, Kembaliannya berapa, Kalau kita kelas, Asik sekali, Belajar ini sebenarnya, Tapi, Tidak menghalangi ya, Dari kita belajar online, Anak-anak di rumah, Bisa juga coba di rumah, Pasti punya kan, Uang mainan, Boleh coba main, Bersama mama, Papa, Atau kakak, Dan adiknya, Mungkin mau jual buku, Mau jual mainannya, Harganya berapa, Ya, Hanya, Kita disini juga harus tahu, Cara mengembalikan, Misalnya, Kita jual mainannya 5 ribu, Uang kalian 10 ribu, Dikasih 10 ribu, Apakah ada kembalian lagi, Atau pas, Jelas ada kembalian lagi, Yaitu 5 ribu rupiah, Harus tahu, Itu yang disebut dengan, Pengurangan pada uang, Ya, Itu yang ada, Lanjut, Kita, Masuk, Ke, Salaman, 46, Nah, Disini, Kita diajak, Memulis, Yaitu, Memuliskan, Pengalaman jual beli, Setelah, Kalian tadi, Berjual beli, Kalian, Diajak, Untuk, Menuliskan, Sintanya, Apakah asik, Senang, Atau, Bahagia, Atau, Mungkin ada yang, Sedih, Karena uangnya habis, Atau, Sabarannya habis, Nah, Harusnya dituliskan disini, Ya, Boleh, Kalau ada yang mencoba di rumah, Dituliskan disini, Bagaimana, Pengalaman, Lanjut, Kutubah siap kedua, Di halaman 47, Nah, Nomor 1, Tuliskan 3 nama temanmu, Dan asal daerahnya masing-masing, Ini, Karena kita tidak di kelas, Boleh, Teman dari mana saja, Boleh, Teman dari kelas, Boleh, Teman dari kembangan rumah, Boleh, Teman, Teman dari mana saja, Boleh, Tuliskan namanya, Lalu yang nomor 2, Kita harus pasangkan harganya, Ini seribu, Ini dua ribu lima ratus, Ini dua ribu, Dan ini lima ratus, Mana yang harga dua ribu, Contoh ya, Yang pensil dua ribu, Kita tarik garis ke, Yang sudut kanan, Ini harganya jumlahnya dua ribu, Tarik garis, Mudah sekali, Lalu untuk nomor 3, A dan B, Tetap disusul menjadi sebuah kalimat, Dan kalimat pertama adalah, Kalimat yang berceta, Tebal, Jawabannya, Dimuliskan di buku, Ceta, Oke, Itu halaman 47, Jawabannya langsung di buku, Ceta, Sedangkan, Yang di halaman, 43, Tadi, Juga di buku, Ceta, Enak ya, Karena ada buku cetak, Tidak perlu menulis di buku, Tulis, Nah, Sampai disini dulu, Penjelasan pecer hari ini, Jadi anak-anak masih ada, Kurang-kurang lebih, Bola masuk kanyakan dengan pecer, Jangan lupa, Kejapan tugasnya, Dan, Tumpulkan tepat pada waktunya, Selamat pagi, Terima kasih telah menonton! Selamat pagi, Terima kasih telah menang, Terima kasih telah menang, Terima kasih.